Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Bambang Kristiono, resmi melakukan mutasi Kapolres Nunukan AKBPSA. Hal tersebut merupakan buntut dugaan penganiayaan terhadap Brigadir SL setelah video dugaan penganiayaan terhadap Brigadir SL viral di media sosial. Kini posisi AKBPSA digantikan oleh AKBP Riki Hadianto yang sebelumnya menjabat Kasub Bit Paminal Bit Propam Polda Kaltara. Kabit Humas, Polda Kalimantan Utara, Kombes Budi Rahmat mengatakan Kapolres Nunukan dinonaktifkan untuk sementara waktu. AKBPSA diminta untuk menyerahkan tanggung jawab jabatan Kapolres Nunukan Polda Kaltara kepada Kapolda Kaltara. Selanjutnya, AKBPSA diminta melaksanakan tugas sebagai pamen Biro SDM Polda Kaltara dalam rangka pemeriksaan terkait video viral pemukulan terhadap personel Polres Nunukan Polda Kaltara. Diberitakan sebelumnya, sebuah video dugaan penganiayaan Kapolres Nunukan AKBPSA terhadap salah satu anggotanya di sebuah acara kemanusiaan viral di media sosial. Peristiwa dalam video itu diduga terjadi pada 21 Oktober 2021. Dalam video, tampak seorang berseragam anggota Polri tampak tengah akan memindahkan sebuah meja. Namun tiba-tiba seorang pria yang diduga Kapolres Nunukan memukul anggota itu hingga tersungkur. Ketika dikonfirmasi, Kabit Propang Polda Kalimantan Utara, Kombes Deiriston Supit membenarkan adanya video tersebut. Menurut Supit, kasus tersebut masih diperiksa oleh Propang Polda Kaltara. Sementara itu, Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiono telah menginstruksikan agar kasus ini diperiksa secara tuntas. Diketahui video tersebut diunggah Brigadir SL hingga viral di media sosial. Menurut penjelasan Kabit Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rahmat, Brigadir SL sengaja mengambil rekaman CCTV setelah mendapat penganiayaan dari Kapolres Nunukan AKBPSA. Diberitakan sebelumnya, Kapolres Nunukan diduga melakukan penganiayaan tersebut lantaran emosi. Brigadir SL yang telah menyebarkan video tersebut kemudian meminta maaf karena telah menyebarkan video itu. Lebih lanjut, ia menyampaikan permohonan maaf yang disampaikannya tanpa unsur paksaan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!